Intro Baik, mari kita teruskan pembahasan kita tentang menjadi keluarga Elohim Seperti tadi di sesion pertama Tuhan memulai dengan mengumpulkan murid-murid Murid-murid diharuskan mendengar perkataan Tuhan Dan tetap pada firman Supaya dengan begitu mereka boleh mengerti kebenaran demi kebenaran Dan salah satu kebenaran adalah Ketika sudah bergaul dengan Tuhan sekian lama Tuhan memberi pernyataan Kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat Sekarang, sesudah sekian lama Tuhan Yesus cukup memberitahukan segala yang ada dalam pikirannya Dalam kehendak Bapak Surgawi Kepada murid-muridnya Suatu hari dia berkata kepada murid-murid seperti ini Yohanes 20 ayat 21 Lalu kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sudara ingat inilah peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit di kematian Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga segera Sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Sahabat-sahabat Tuhan Ketika Tuhannya mati di kayu salib Mereka tidak tahu mesti berbuat apa Mereka berkumpul-berkumpul Sampai sudah kebangkitan Tuhan Yesus Yang menampakkan diri pada murid-muridnya Nah, sekarang Tiba saatnya Aku mengutus engkau Sama seperti Bapak mengutus aku Sekarang aku mengutus kamu Secara perhatikan bahwa setiap murid Ujung-ujungnya nanti Harus diutus Harus menjadi utusan Sama seperti Tuhan Yesus diutus Bapaknya Demikian juga Anda Bila Anda menjadi murid Tuhan Yesus Ujung-ujungnya jadi utusan Banyak orang Kristen masih salah konsep Kalau mereka menerima Tuhan Yesus Terima keselamatan Mereka merasa tenang dan nyaman Sebab nanti kalau mati masuk surga Sesudah itu mereka hidup dalam cara dunia lagi Berdagang, berbisnis Dan apa saja mereka Sekarang kali ini Tuhan diribatkan Sebagai pemberi berkat Sebagai pembuka jalan Sebagai Tuhan yang membuat berhasil hidupnya Tapi ide bahwa satu hari akan diutus Tuhan Menjadi pemberita Firman Membawa kebenaran yang memerdekakan orang lain Seringkali tidak masuk dalam otaknya Betapa banyak orang Kristen hidup secara begitu Dan kerja juga tidak mampu Membuat jemaahnya sadar akan panggilan ini Banyak hamba Tuhan dari gembala Hanya mementingkan tentang kesehatan Tentang kesejahteraan Tentang damai Tentang kasih Betapa repotnya gembala mengurus itu semua Tapi Tidak mengerah kepada Pengutusan Tuhan Yesus sudah membina persahabatan Jadi sahabat murid Sekarang sahabat-sahabat ini Sudah dia cukup Beri segala kemuliaan Segala kebenaran Dia utus Di utus untuk memberi tangan kebenaran Sehingga terjadi multiplikasi Seluruh dunia harus mendengar berita keselamatan Dan pengajaran tentang kerajaan surga Dia utus murid-murid yang membangun murid Dan murid-murid Harus Diajar Sesuai dengan apa yang diajar Tuhan Sementara itu Kemuliaan demi kemuliaan Menyertai murid-murid Tuhan Mereka mulai Di utus sesudah itu Sesudah pencurahan Roh kudus Turun atas mereka Mereka dengan berani Mengabarkan injil Dan meniru Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Murid-murid ini Dari mana asalnya Banyak dari mereka adalah Orang-orang yang tidak Berpendidikan tinggi Sebagian besar adalah Penelayan-nelayan Ada pemumut cukai Orang-orang yang Tidak dikenal dulu kerjanya apa Mungkin pengangguran juga Tapi Tuhan panggil Tuhan tidak mencari murid Di antara orang yang Terdidik pintar tinggi-tinggi Dengan buah pengetahuan baik Yang penuh di otak mereka Dia tidak panggil mereka Belakangan baru namanya Paulus itu orang yang terpelajar Tapi di dalam bidang agama Jadi orang farisi Belajar di bawah kaki Guru besar Gamaliel Nah itu orang Lumayan pintar lah Paulus Yang kemudian dijadikan murid Kenapa Tuhan memilih murid-murid Yang tidak sekolahan itu Yang diambil Tuhan Yesus Adalah orang-orang yang Paling sedikit Otaknya terisi oleh Buah pengetahuan baik dan jahat Ya Tapi tidak berarti Bahwa saudara yang sudah terlanjur Sekolah tinggi-tinggi Tidak dipanggil juga Tentu Untuk memanggil murid Dari kalangan sekolah tinggi-tinggi Begini Lebih lama Untuk diproses Supaya bisa mengerti pikiran Tuhan Nah pikiran Anda sudah dicetak oleh Buah pengetahuan baik dan jahat Mengenal dunia ini Hukum-hukum alam ini Dan bagaimana Mempergunakan segala hukum itu Untuk kepentingan pribadi Anda Egois manusia begitu kuatnya Sehingga dengan segala cara Yang mereka pikirkan Mereka mencari untung Mencari Meraih sukses Pencari-pencari sukses duniawi ini Kalau dijadikan murid Tuhan Yesus Mau tidak mau Pikiran Anda selalu balik Kepada motivasi yang lama Hanya melalui pertolongan roh hudus Pikiran-pikiran lama ini Bisa dibuang seluruhnya Dan perlu dibuang seluruhnya Supaya mengganti pikirannya Dengan pikiran Kristus Ingat bahwa Allah Bapak Ingin membuat Kerajaan Allah Yang penghuninya adalah Berasal dari roh dia sendiri Manusia-manusia Yang memiliki roh Allah Dan yang kemudian Pikirannya sama dengan pikiran Kristus Dibuat menjadi serupa Dengan gambar Yesus Sehingga nanti kerajaan Allah Terdiri dari orang-orang yang semuanya Serupa Kristus Kristus menjadi anak sulung Yang lain-lain yang tidak menulis standar ini Tentunya tidak masuk dalam Programnya Allah Yang meleset dari target Kita tidak tahu Mesti diapakan itu Pada dasarnya Yang tidak sesuai dengan rencana Allah Tentu di reject Atau paling tidak diberi tempat Untuk diproses lebih lanjut Tapi berbagi oleh orang Yang dari awal Sudah mengerti rencana Allah Dan hidup Dengan pikiran Kristus Sehingga selama hidup di dunia Dia boleh dipakai Membawa kemuliaan Allah Turun ke bumi Memberitakan kemuliaan Allah itu Memulihkan sebanyak mungkin orang Menjadi Anak-anaknya Allah Tuhan Yesus berkata Pada Murid-muridnya begini Matius 19 E 28 Kata Yesus pada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya pada Waktu penciptaan kembali Apabila Anak manusia Bersemayam Di tahta Kemuliaannya Kamu yang telah Mengikuti aku Akan duduk Juga Di atas Dua belas tahta Untuk menghakimi Kedua belas suku Israel Menurut Anda Siapa yang akan menghakimi Orang Israel Dua belas murid Yang notabene Latar belakangnya Hanyalah tukang-tukang ikan Tukang pungut pajak Latar belakang mereka Begitu rendah Pendidikan Secara dunia Tetapi karena bergaul Dengan Tuhan Selama tiga tahun setengah itu Tingkat Level roh Mereka naik Begitu tinggi Sehingga layak Jadi hakimnya Orang-orang Israel Yang penting di dunia ini Bukan mencari sukses Dalam bidang ilmu pengetahuan Bukan mencari sukses Dalam bidang kekayaan Tapi sukses jadi Makhluknya Allah Yang nanti dihargai Diangkat derajatnya Diangkat levelnya Ini perkara rohani Diputukan iman Untuk mempercayai Rencana Allah ini Diputukan iman Untuk mempercayai Tuhan Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Segala galanya Harus dengan iman Tapi iman Yang hanya percaya Yesus Bagi Juru Selamat Lalu habis itu Hidup anda selanjutnya Dipakai untuk kepentingan dunia Ini iman yang setengah matang Iman yang tidak Tanggung-tanggung Adalah iman Yang percaya Yesus Dengan segala rencananya Masa depan Bahwa anda semua Ditakdirkan Untuk memerintah Bersama Tuhan Yesus Sebab nanti Masih ada dunia Yang akan datang Tadi dikatakan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada waktu Penciptaan kembali Apabila anak manusia Bersemayam Di tahta Kemuliaannya Yesus adalah Sang ratu adil Yang diharap-harap Oleh banyak orang Di Indonesia ini Terutama di Jawa Ada keyakinan Bahwa Yesus Akan jadi ratu adil Dialah Imam Mahdi Yang akan memerintah Di atas bumi Tetapi dia bilang Siapa yang akan membantu Yesus Sebagai hakim-hakim Orang-orang yang simple minded Yang sederhana pikirannya Jadi Orang pintar nanti Kalau ikut Tuhan Yesus Kalau mau Mengingini Juga Kemuliaan ini Mau tidak mau Harus mengorbankan Kepintaran duniawinya Diganti dengan Pikiran Kristus Pikiran Kristus Jauh lebih tinggi Daripada Semua pendidikan Yang dapat Anda Peroleh di seluruh dunia Karena ini Pikirannya Level Allah sendiri Dalam surat Korintus Paulus juga menulis Begini 1 Korintus 6 Ayat 1 Apakah ada Seorang diantara kamu Yang jika berselisih Dengan orang lain Berani mencari Keadilan Pada orang-orang Yang tidak benar Dan bukan Pada orang-orang Kudus Atau tidak Tahukah kamu Bahwa orang-orang Kudus Akan menghakimi Dunia Menghakimi Dunia Jika penghakiman Dunia Berada dalam Tangan kamu Tidakkah Kamu sanggup Untuk mengurus Pekara-pekara Yang tidak berarti Tidak Tahukah Kamu Bahwa kita Akan menghakimi Malaikat-malaikat Jadi Apalagi Pekara-pekara Biasa Dalam hidup kita Sehari-hari Perhatikan Kata-kata ini Ini Keyakinan Paulus Kita ini Levelnya Diangkat Begitu rupa Nanti Orang percaya Yang menghakimi Seluruh dunia Tentu Yang lebih dulu Menjadi orang Percaya Anda akan duduk Sebagai hakim Yang belakangan Yang tidak percaya Yang Yang percaya Tapi kandas Siapa yang menghakimi Orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus Derajat Anda Sebagai Orang yang kelak menghakimi Mewakili Tuhan Yesus Bahkan Tidak hanya manusia Malaikat-malaikat juga Di bawah Kekuasaan Anda Anda menghakimi Dunia Maupun Alam Malaikat Begitu tinggi Otoritas Dan posisi Yang diberikan Kepada orang Percaya Baik Sekarang saya ajak Saudara membaca 2 kontus 6 Ayat 15 Sampai 18 Yang berbunyi Demikian Persamaan apa Yang terdapat Antara Kristus Dan Belial Apa bagian bersama Orang-orang percaya Dengan orang-orang Tak percaya Apa hubungan Baik Allah Dengan berhala Karena kita adalah Baik dari Allah Yang hidup Seperti firman Allah ini Aku akan tinggal Bersama-sama Dengan mereka Dan hidup Di tengah-tengah mereka Dan aku akan Menjadi Allah mereka Dan mereka Akan menjadi umatku Sebab itu Keluarlah kamu Dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu Dari mereka Firman Tuhan Dan janganlah Menyentuh Apa yang najis Maka aku akan Menerima kamu Dan aku akan Menjadi bapakmu Dan kamu akan Menjadi anak-anakku Laki-laki Dan anakku Perempuan Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa Paulus Mengutip Dalam surat Korintus ini Suatu janji Yang pernah diucapan oleh Tuhan Di masa Bangsa Israel Dipanggil keluar Untuk mengikut Tuhan Dahulu Bangsa Israel Dipanggil keluar Dari negeri Mesir Yang menggambarkan Keadaan dunia Untuk masuk Dalam Tanah perjanjian Yang menggambarkan Kerajaan surga Itu baru gambar Tapi sekarang Sesudah Tuhan Yesus Turun ke dunia Dia Menggenapi Semua gambar-gambar itu Menjadi realita Anda dan saya lah Yang mendapat bahagian Diterima Dipanggil Dikumpulkan Dan Allah berkenan diam Tinggal di dalam Lingkungan Anak-anaknya Dan satu hari kelak Anda akan berkumpul Bersema dia Tanpa ada lagi Orang yang tidak percaya Semua anak-anak Allah Yang percaya Mengaku Satu Bapak Bapak yang memiliki Anak-anak laki-laki Dan perempuan Bahwa Anda Akan menjadi Anak-anak Allah Keluarga Elohim Itu kesempatan Luar biasa Jadi Anda sekarang Harus mempunyai Alam Pikiran Tentang dunia ini Dunia ini Segala sesuatu Dan segala sesuatu Yang indah Yang elok Yang kelihatannya Mahal dan berharga Itu ternyata Hanya Dekor saja Hanya Latar belakang Supaya manusia Betah tinggal di dunia Tapi yang terpenting Buat manusia Tinggal di dunia Adalah Dia dibentuk oleh Allah Diditik Dipanggil Dimuridkan Diberi kebenaran Dan diubah Dari kemuliaan Dari kemuliaan Menjadi serupa Dan gambar Krisus Hasil akhir Yang Allah Gendaki adalah Manusia-manusia yang serupa Dan gambar Anaknya Yang nanti akan Dikumpulkan Dalam satu Kerajaan baru Kerajaan Allah Dan kerajaan Allah ini Akan bertempat tinggal Di dalam langit baru Bumi baru Bumi lama ini akan dilenyapkan Matahari Bintang Bulan Segala planet Tata surya Yang diteropong orang Agri-agri bintang Nanti hilang semua itu Tidak ada Dibuang semua Dalam api neraka Kenapa? Itu semua Hanya dekor saja Itu hanya Latar belakang saja Sebab Allah sedang Membuat proyek Yang terpenting adalah Membentuk Manusia-manusia Yang mau dipanggil Yang mau mengasihi Allah Dibentuk menjadi Serupa gambar Tuhan Yesus Yesus adalah standar Dia dijadikan Tokoh yang Harus ditiru Bukan hanya disebut-sebut Bukan hanya Dianalisa Bukan hanya Dinyanyi-nyanyikan saja Tapi ditiru Menjadi Serupa Dengan dia Sedara sedikit Saya ulas begini Pendidikan dunia juga Dari buah Pengetahuan baik dan jahat Itu tentu baik Sebab Tanpa pendidikan Seluruh dunia Isinya Adalah orang-orang Yang Bodoh dan miskin Jadi seluruh dunia Penuh dengan pengemis Semua orang Berharap Minta ditolong Minta diberkati Dan tidak tahu Bagaimana mengerjakan Dirinya sendiri Sehingga menjadi Orang yang Sukses Pendidikan dunia itu Mengubah orang Dari pengemis Jadi Orang kaya Punya pekerjaan Punya penghasilan Dan mungkin Jadi Mempunyai nama Yang terkenal Namun Usia manusia Hanya pendek saja Musa bilang Manusia itu Umumnya 70 tahun Lalu kuat 80 tahun Tapi Sengsaranya Berlimpah-limpah Musa sendiri Berumur 120 tahun Rata-rata Umur manusia Memang hanya 120 tahun Paling tinggi Jadi Masa Tendak Di dunia ini Di Olah Untuk memperoleh Harta kekayaan Dan Kemuliaan dunia Ujung-ujungnya Akan berakhir juga Bahkan nanti Berakhir total Semua dimasukkan Dalam api neraka Jadi kalau Anda Masih hidup di dunia ini Anda harus memprogram Hidup Anda Untuk sesuatu yang Jauh Kekal Kedepan Dan yang kekal adalah Nanti semua jadi Keluarganya Elohim Keluarga Elohim Keluarganya Allah Akhir kata Pesan saya adalah Jadikan dirimu Keluarga Elohim Tuhan Yesus Memberkati Saudara Terima kasih telah menonton